Lata biasa membaca sholat? Biasakan itu. Kalau kita kenal nabi kita disebut, mulut kita harus membaca sholat? Supaya yang pertama nanti kita di akhirat gak lupa jalan ke sur. Karena siapa orang yang lupa baca sholawat, nanti di akhiratnya bakal lupa lagi gak ketemu itu jalan ke surga. Yang kedua kata Rasulullah, baca sholawat satu kali akan mendapatkan 10 rahmat Allah subhanahu. Yang kedua bakal dihapus 10 kejelekan kita. Yang ketiga akan diangkat 10 derajat oleh Allah subhanahu. Subhanallah luar biasa itu sholawat. itu satu balik. Gimana kalau kita bacanya 10 balik? Gimana kalau kita bacanya 100 balik? Berarti tinggal nari-nariin aja. Gimana kalau kita baca sholawat 1000 balik? Kalau kita baca sholawat sampai 1000 balik? Tidak ada tempat di neraka buat kita. Alhamdulillah. 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 Yang ketiga diceritakan ada malaikat menunggu makam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dimana itu makam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Bapak Haji Atta kemarin ikut umroh bareng sama saya. Beliau sudah tahu makam Rasulullah di Madinah. Alhamdulillah. Ternyata makam Rasulullah itu di Madinah di dalam masjid Nabawi. Dengan kedua sahabat Abu Bakar Sidi dan Sayyidina Umar. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak pemuda jemaah di sini. Dengan barokahnya kita memperingati maulid. Semua bisa siarah langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Di Madinah. Amin. Ya Rabbal. Amin. Itu Malaikat tugasnya pula nyampein shalawat kita kepada petita Rasulullah. Kalau kita baca shalawat baik di rumah, di meski, di musholah, di majlis sahli, di pondok pesantren. Berapa saja shalawat yang kita baca jumlahnya. Kata Malaikat ya Rasul ini shalawat bulan di bulan. Ini yang ini, ini shalawat si Anu bin Anu. Nah ini yang satu lagi ini. Ini shalawat bulan bin bulan. Kedua orang tua kita dibawa-bawa disebut-sebut bulan bin bulan. Artinya kalau kita membaca shalawat kepada baginda Rasulullah. Rasulullah ternyata bukan kita saja yang mendapatkan rahmat Allah SWT. Akan tetapi kedua orang.